Amalan penarik rezeki berdasarkan yaitu cara-cara ibadah dan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ini memang maksud kami, masalah ini terutamanya sekali kami ambil dari dalilnya Al-Quran terutama bahwa ada beberapa ayat, tidak banyak, ada beberapa ayat yang memang dengan ibadah saja itu rezeki datang. Tidak pakai kasat, maksudnya kasat usaha seperti berdagang, bertani, ataupun menjadi pegawai. Contohnya hadirin untuk memudahkan pemahaman ini bahwa rezeki itu bisa datang dengan cara ketakuan. Artinya setelah kita belajar ini, tidaklah kita lepas daripada asbab-asbab keduniaan kita. Yang jadi pedagang tetap, yang jadi pegawai tetap. Tapi dengan lebih untuk keberkahannya, supaya kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh pertama hadirin diantaranya sebagai, untuk meyakinkan kita, surat ketiga Ali Imran pada ayat ketiga puluh tujuh. Kisah tentang Bunda Maryam, ibunya daripada Nabi Isa, yang memang tidak pernah keluar rumah. Beliau tidak pernah keluar rumah untuk bekerja untuk ini itu, cuma di mihropnya saja, di tempat ibadahnya saja. Bahkan, seorang Nabi se-level Nabi Zakaria pun terheran-heran. Bagaimana kamu tiap malam, tiap hari, pagi, petang, pagi, petang, ada makanan di tempat ibadahmu. Kamu saja tidak pernah keluar rumah. Allah ceritakan di sini. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrob. Tadkala Nabi Zakaria datang ke mihrobnya, ke kamarnya Maryam. Wajada'indaha rizqa. Maka beliau mendapatkan makanan, minuman di situ. Seorang Nabi terheran-heran. Level Nabi terheran-heran. Apalagi warga itihad. Seorang Nabi ini terheran-heran. Kata beliau, Ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, ini dari mana kamu dapati? Anna laki hadha. Kok bisa? Kamu jangan buat fitnah ya. Kamu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar. Ini dari mana nih? Laki-laki mana yang bawa makanan ini? Kalau kata kasarnya begitu. Kamu jangan membuat rusak daripada citra keluarga Imran. Yang memang keluarga suci, keluarga terbaik. Zakaria dengan Imran saudara kandung. Imrannya memang tidak disebutkan sebagai seorang Nabi. Tapi Zakaria-nya adalah Nabi. Dan Maryam menjadi keponakannya. Jadi keponakan dengan om ataupun dengan paman ini kan mahrum. Jadi boleh dia untuk datang ke kamarnya Maryam. Hadirin, khalat. Bunda Maryam hanya menjawab to the point. Tidak pakai bertelit-telit. Gini loh Nabi Zakaria. Saya kan tahajud. Saya kan puasa. Enggak. Beliau jawab langsung. Qalat huwa min indillah. Wahai Nabi pamanku. Ini semua dari Allah. Ini semua dari Allah. Inna Allah yarzuk man yashak. Bi ghayri haisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mampu memberikan. Rezeki kepada seseorang yang Allah kandaki. Bi ghayri haisabin. Tanpa disangka-sangka. Jadi yang bermain disini ketakwaannya. Sama sekali gak ada asbab. Sama sekali gak ada kasab. Sama sekali tidak ada pekerjaan. Tapi jangan antum memahami ayat ini satu aja. Terus besok berhenti dari bukuopin syariah. Bang saya ganti. Takutnya belum kuat gitu. Udah lah. Saya zikir aja dalam kamar deh. InsyaAllah besok datang makanan. Kalau gak ada temakan makanan apa yang datang nantinya? Fitnah. Kalau belum kuat belum bisa. Tapi hadirin. Kita lihat guru-guru kita. Kiai-kiai kita. Para habaib kita. Ulama-ulama soleh kita. Adakah yang hidupnya susah? Ulama yang soleh. Yang akhirat. Yang amilin. Yang betul-betul ikhlas. Adakah yang hidupnya susah? Saya berangkat dari. Kita lihat dari Aceh. Sampai ke Medan. Sampai ke. Guru-guru di Sulawesi. Sampai kemudian dari Banten. Ke Madura hadirin. Kita lihat orang-orang soleh ini. Gak ada yang susah hidupnya. Sekalipun tidak mewah. Tapi nyaman saja. Cukup saja. Berkah. Gak ada pekerjaan. Tapi tiap tahun bisa pergi haji pak. Kita kalau mau pergi haji pakai M+. Katakanlah gaji anda 10 juta. Dengan keperluan anak yang 5. Bayar ini, bayar itu. Bisa nabung berapa untuk bayar? Nah. Para jamaah. Ini untuk satu ayat meyakinkan. Bahwa rezeki itu bisa datang dengan ketakuan. Ya. Rezeki bisa datang dengan jalan takwa. Makanya satu hadis. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Dalam Hayatus Sohabah beliau. Salah satu kitab beliau. Ya. Syekh Yusuf ini ulama India. Yaitu putra daripada Syekh Ilyas. Ponder Jamah Tablik. Beliau membuat susunan kitab. Satu kitab hadis. Yaitu tentang kehidupan para sahabat. Di antara ceritanya sahabat Mikdad. Ketika beliau sedang berada di semak-semak. Buang air. Selesai buang air. Mau berangkat. Tiba-tiba ada seekor tikus. Datang keluar dari lubang. Tikus keluar dari lubang. Bawa satu keping uang dinar. Beliau mau beranjak. Berangkat pergi. Tiba-tiba. Ini tikus datang sebentar. Yang ditungguin. Masuk lagi tikus ke lubangnya. Datang lagi dua. Tiga. Sampai kurang lebih tujuh belas. Hingga delapan belas keping. Setelah delapan belas. Ditunggu-tunggu. Tidak keluar lagi. Akhirnya beliau ambil. Beliau bawa ke bagian dari Rasul. Kata bagian dari Rasul. Ini rezeki dari Allah. Yang Allah berikan kepadamu. Tanpa kamu sangka-sangka. Kalau kita yang kayak gitu pak. Lubangnya kita gali itu insya Allah. Ada berapa lagi itu emas. Nah hadirin. Para jaman dalam hati Allah. Jadi amalan penarik rezeki ini. Dan keberkahannya. Yang kita maksudkan adalah. Dari jalan. Jalur vertikal. Ketakwaan. Ibadah. Dikir. Kekuatan iman. Tahajud. Kuasa sunnah. Baca Quran dan sebagainya. Ya. Amal-amal soleh. Kesahid Mr. Suara. Terima kasih telah menonton